Intro banyak pengguna MikroTik yang kemudian mengeluhkan ketika menggunakan router buat MikroTik malah speed internet aslinya jadi turun di video kali ini saya akan mengulas beberapa faktor yang bisa menyebabkan speed internet anda turun ketika menggunakan MikroTik jadi simak video ini sampai selesai jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru oke sebelum saya menggunakan RB931 ini saya akan mencoba bandwidth test dulu speed asli internet saya berapa kemudian saya akan mencoba membandingkan ketika nanti saya menggunakan RB931 ini pertama saya sudah connect internet ini yang biru ini adalah kabel internet yang connect ke provider atau ke modem gitu ya kemudian kalau saya coba speedtest saya akan coba buka service speedtest yang ada di internet saya akan coba ulangi nah ini adalah speed internet yang sekarang ada di jaringan saya atau di laptop saya sekarang saya akan coba menggunakan MikroTik dan nanti kita akan lihat hasilnya oke MikroTiknya sudah saya nyalakan sudah saya hubungkan juga tadi di ETH1 yang biru adalah kabel internet yang tadi saya pakai di laptop kemudian yang ETH2 ini kabel abu-abu langsung ke laptop saya di RPA ini juga sudah saya lakukan basic config tidak ada firewall tidak ada cue tapi nanti kita akan lihat beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab turunnya speed internet anda ketika kita menggunakan MikroTik oke setelah basic config ini saya akan coba ubah dulu IP di laptop saya mengikuti segmen yang ada di router ini router saya ini router saya gateway nya atau IP yang di ETH1 yang di ETH1 yang di ETH1 yang mengarah ke laptop kemudian akan saya coba ubah di laptop saya biar bisa connect internet saya coba pakai manual dulu oke setelah ini selesai saya akan coba tes sudah bisa connect internet atau belum dengan cara ping dulu ping google.com ping nya sudah jalan selanjutnya saya akan coba lakukan speedtest dan akan memantau nanti di Winbox seperti apa hasilnya saya satu set seperti ini di sebelah kiri adalah Winbox yang kita lihat ada CPU load di atas kemudian ada internet di ETH1 dan ETH2 nya ke LAN nah disini saya sudah menyiapkan sebenarnya ada Firewall filter beberapa kemudian ada queue tapi dengan status sekarang masih di disable nanti kita akan coba lihat efek dari queue dan juga Firewall ini untuk di router apakah menurunkan speed atau tidak nah yang pertama basic config seperti biasa saya coba tes speed dulu kemudian saya coba lihat disini CPU load nya kita bisa lihat sekitar 60 ya 60 sampai 65% nah hasil pertama adalah speed nya turun menjadi 93 Mbps atau sebenarnya ini kapasitasnya ada 100 kenapa? nah salah satu faktor yang pertama yang bisa menyebabkan speed internet itu turun adalah kemungkinan dari komunikasi nya atau koneksi nya contoh mungkin kabel nya atau ethernet nya dia hanya bisa maksimal 100 seperti halnya hub mini ini kalau kita lihat di interface dia maksimalnya adalah atau rate nya sekarang terbacanya adalah 100 Mbps nah bisa jadi nanti di lapangan untuk krimping kabel yang mungkin tidak bagus bisa saja rate nya disini mungkin bisa turun bahkan sampai 10 Mbps nah itu yang harus teman-teman cek terlebih dahulu masalah koneksi yang kedua kalau misalnya kita pakai wireless tentu saja wireless ini akan menurunkan speed dari internet karena memang wireless ini tidak full seperti kabel walaupun mungkin anda pakai 802.11an atau mungkin BGN bisa saja karena ada interferensi atau mungkin ada penghalang itu bisa menurunkan juga speed internet anda jadi saran saya kalau mau ngecek mendingan pakai kabel sehingga itu akan lebih valid hasilnya oke kemudian yang kedua ini saya menggunakan RB931 dan saya akan coba mengaktifkan beberapa firewall filter nah ini adalah juga faktor yang bisa membuat speed internet kita turun adalah kemungkinan konfigurasi yang diterapkan itu terlalu banyak contohnya di RB sekecil ini mungkin kita tidak bisa bikin firewall filter NAT ataupun RAW itu terlalu banyak karena proses pembacaan firewall ini juga menggunakan CPU sehingga kalau CPU nya itu naik performa routernya akan turun kemungkinan speed internet itu juga akan turun juga nah contohnya seperti apa saya disini sudah menyiapkan ada beberapa rule firewall sebenarnya ada ratusan ya tapi kita akan coba aktifkan beberapa saja dan kita lihat sebenarnya IP saya ada di bagian bawah ya ada di titik yang saya pakai adalah IP 30100 ada disini tapi yang belum teman-teman ingat yang namanya firewall itu itu akan diproses dari nomor 0 terurut sampai bawah sehingga mau di nomor berapa pun apalagi kalau misalnya rule nya banyak kemungkinan CPU load nya juga akan naik kita akan coba aktifkan beberapa dulu ya mungkin di jaringan anda tidak se-extreme ini tapi disini saya akan menunjukkan bahwa sebenarnya ketika rule kita banyak itu juga akan mempengaruhi performa dari router dalam hal CPU load kita coba aktifkan beberapa kemudian saya coba bandwidth test lagi dan saya akan perhatikan di bagian CPU load nya kita bisa lihat 80 sampai 90% hasil akhirnya adalah sekitar 84 Mbps turun dari tadi 93 ya atau mungkin 90an 5 turun menjadi 84 Mbps kenapa? karena tadi kita bisa lihat CPU load nya bisa sampai 90% saya akan coba ulangi saya akan tunjukkan ke teman-teman dengan menggunakan tool profile nanti kita bisa lihat di tool profile ini salah satu yang load nya besar atau menggunakan CPU nya tinggi itu adalah firewall ini kalau saya lihat di bagian speed test ini masih jalan untuk speed upload test nya dan disini kita bisa lihat bahwa firewall nya menggunakan CPU yang lumayan besar sekitar 40% 30 sampai 40% oke ini sudah selesai nah walaupun disini rule nya adalah accept 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 artinya tidak ada pemblokiran artinya tidak ada traffic yang di block tapi sebenarnya walaupun itu accept firewall tetap akan menggunakan CPU processing nya tetap akan menggunakan CPU untuk membaca rule nya jadi sekali lagi kita harus lihat juga bahwa routernya itu seberapa besar dan rule yang kita terapkan harus sesuai juga tidak boleh terlalu banyak nah bagaimana kalau misalnya kita bikin limitasi bandwidth karena biasanya kalau kita menggunakan mikrotik yang kita kejar mungkin adalah limitasi kecepatannya atau kalau di mikrotik kita menggunakan namanya simple queue kita coba lihat saya sudah menyiapkan sebenarnya ada dua rule queue yang atas adalah dummy untuk ke IP100 yang bawah adalah IP network saya sengaja saya bikin upload dan download max limit nya melebihi kapasitas ether nya disini saya akan memberikan gambaran bahwa selain mungkin bandwidth anda terlimit dengan queue tapi sebenarnya proses queue ini juga menggunakan proses atau menggunakan CPU load juga seperti harinya firewall jadi yang perlu di tes selanjutnya adalah mungkin speed anda turun karena ada limitasi bandwidth nya bisa saja ada queue nya seperti ini kita akan coba lihat aktifkan dua-duanya saya aktifkan walaupun disini limitasi nya melebihi kapasitas bandwidth saya tapi kita akan coba lihat hasilnya nanti speed nya berapa maksimalnya kita coba tes lagi kemudian saya sambil akan melihatkan untuk di bagian profile di router nya nah kita bisa lihat disini selain ada firewall ada juga proses queue yang menggunakan CPU sekitar 18% dan kalau kita lihat disini CPU load totalnya itu sudah mencapai 97% bahkan 100% pada saat ada traffic hasil akhirnya adalah traffic nya sekitar 79 Mbps kemudian ini untuk download dan untuk upload nya adalah sekitar 67 Mbps dari awal yang tadinya 90an ketika kita menggunakan firewall ketika kita menggunakan queue bahkan disini queue nya hanya ada dua rule itu tetap akan menggunakan CPU load dan performa nya sedikit akan turun jadi speed nya tadinya 90an sekarang turun jadi 79 Mbps nah kita coba tes lagi sambil kita coba lihat di bagian profile lagi kita bisa lihat CPU load nya bisa maksimal sampai 100 Mbps dan disini ada firewall dan juga queue yang menggunakan CPU load lumayan besar nah ini hasilnya sekitar 73 Mbps sampai tadi ya yang pertama saya coba 79 Mbps jadi range nya antara 73 Mbps sampai 79 Mbps hasil akhirnya nah kesimpulannya apa teman-teman kesimpulannya adalah kalau kita menggunakan mikrotik tentu saja kita juga harus melihat dari spek hardware nya ini yang saya coba memang extreme ya dari speed seharusnya sekitar 400 Mbps tapi saya hanya menggunakan sebuah home router rb931 yang memang secara idealnya mungkin kita bisa gunakan untuk speed antara 10 sampai mungkin 20 Mbps kenapa saya bilang 10 sampai 20 Mbps karena mungkin di rb ini kita akan menerapkan beberapa rule seperti firewall atau mungkin limitasi bandwidth queue seperti yang sudah saya coba ini sehingga semakin banyak rule nya semakin banyak pengaturan-pengaturan yang kita terapkan maka nanti dia bisa melewatkan bandwidth nya itu mungkin juga akan turun ya itu linear dengan CPU load yang mungkin akan semakin naik kalau kita rule nya yang kita gunakan atau yang kita terapkan ada banyak nah inilah yang kemudian setiap kali ada yang konsultasi ya kira-kira menggunakan mikrotik apa untuk jaringan saya pasti yang pertama kita tanyakan adalah bandwidth internet nya berapa kemudian user nya berapa kira-kira mikrotik nya akan digunakan untuk fitur apa saja misalnya mau digunakan firewall misalnya nanti digunakan queue atau mungkin dynamic routing seperti USBF atau BGP itu pasti nanti performa nya juga akan berbeda dan butuh hardware yang spek nya juga berbeda juga jadi kalau kita menggunakan mikrotik mikrotik harus disesuaikan dengan kebutuhan skala jaringan yang akan di handle nah itu tadi teman-teman percobaan saya walaupun agak ekstrim ya tapi semoga bisa memberikan gambaran ke teman-teman bahwa kalau kita menggunakan mikrotik itu jangan cuman dilihat untuk kapasitas interface nya saja memang kapasitas interface nya adalah 100 Mbps tapi bukan berarti dia ideal untuk handle bandwidth 100 karena pasti ada rule ada pengaturan-pengaturan yang harus kita terapkan dan itu pasti akan menggunakan prosesnya di CPU nah kalau misalnya teman-teman bingung mau nyari RB apa atau mungkin masih belum punya gambaran ya kira-kira di jaringan saya dengan skala seperti ini seharusnya menggunakan mikrotik jenis apa ya jangan lupa teman-teman atau jangan ragu buat hubungi digitrive.com bisa melalui email atau mungkin halaman layanan pelanggan sehingga nanti kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi router yang bisa digunakan di jaringan teman-teman untuk jenis-jenis atau tipe-tipe routernya langsung saja kunjungi digitrive.com karena disana sudah disediakan ada banyak sekali tipe RW yang bisa teman-teman gunakan ada router, ada access point dan juga perlengkapan-perlengkapan jaringan yang bisa kita gunakan nah kalau misalnya teman-teman punya voucher-voucher di marketplace juga bisa digunakan karena Citraweb juga menyediakan produk-produknya di marketplace sayang teman-teman cari aja nanti dengan nama tokonya adalah Citraweb oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa share juga ke pengguna mikrotik yang lain jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru kalau ada pertanyaan langsung aja di tulis di komen dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati